Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 yang berangkotakan Holifatulutfiah dengan NIMH 190231100165 Kemudian Rizky Romadoni dengan NIMH 190231100197 Dan Aliflayli Fitriah dengan NIMH 190231100205 Di sini kami akan membahas tentang krisis keuangan Baik, penjelasan pertama yaitu pengertian krisis keuangan Krisis keuangan merupakan gangguan arus keuangan yang signifikan Antara pemberi pinjaman dan peminjam Biasanya krisis keuangan ditandai dengan kepanikan investor Menjual atau menarik aset keuangannya Karena takut nilai asetnya akan terus menerus jatuh Dampak krisis keuangan mengakibatkan semakin sulitnya Mendapatkan pembiayaan dan terhambatnya penyelesaian transaksi Kemudian permulaan krisis Krisis yang terjadi di Indonesia terjadi secara tiba-tiba Tidak ada indikator yang menjadi peringatan awal akan datangnya krisis Bahkan Bank Dunia pada tahun 1998 Menilai dan menyatakan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis yang parah Sebuah negara yang mencapai dekada-dekada pertumbuhan cepat Stabilitas dan pengurangan kemiskinan Sekarang menegati kehancuran ekonomi Tidak ada negara dalam sejarah sekarang ini Terkecuali Indonesia Yang pernah mengalami pemutaran balikan nasib dramatis sedemikian rupa Tidak ada yang pernah menyangka bahwa krisis berat ini Akan terjadi karena keadaan perekonomian dan pemerintahan sangat tenang Pertumbuhan ekonomi pada saat itu kuat Dan semua fakta yang ada membuktikan bahwa keuntungan-keuntungan sangat besar dan meluar Badan Pusat Statistik atau BPS memperkirakan presentasi penduduk Dalam kemiskinan berangsur-angsur turun di era 1900-an Dari 15,1% pada tahun 1990 Menjadi 13,7% pada tahun 1993 Dan 11,3% pada tahun 1996 Bahkan pada awal 1996 Dikabarkan bahwa Indonesia akan merakit mobil nasionalnya sendiri di dalam negeri Yang mencaratkan adanya pembahasan pajak Dengan keputusan Presiden Kontrak perakitan itu jatuh ke tangan Tommy Soeharto Namun bisnis ini kemudian menjadi skandal Karena Tommy bekerjasama dengan perusahaan manufaktur mobil dari Korea Yaitu KIA Yang dibebaskan dari pajak dan biaya masuk Namun segera ketahuan bahwa usaha bersama ini Semua sekali tidak akan membuat mobil nasional di Indonesia Malah mobil itu menjadi buatan KIA sepenuhnya Yang diberi label mobil nasional Indonesia Sehingga mampu terhindar dari skala pajak dan biaya masuk Serta mendatakan keuntungan yang besar dari kedua belah pihak Mobil baru tersebut diberi nama Timur Sehingga semakin tepat menjadi mobil nasional Soeharto menyetujui pengimporan 45 ribu mobil Timur pada tahun pertama Jepang dan Amerika Serikat memprotes keras terhadap Indonesia Dalam World Third Organization atau WTO Karena penjualan ini dianggap telah melanggar peraturan perdagangan internasional Selanjutnya yaitu terjadinya krisis Pada tahun 1997 Indonesia memiliki utang jangka pendek yang besar Dan segera jatuh tempo Karena banyak utang masuk ke dalam Indonesia Yang biasanya dalam bentuk dolar Amerika Sehingga semakin membengkak Karena mengikuti pergerakan mata uang rupiah yang tidak bagus Masalah perekonomian tidak pernah terlepas dari masalah politik Respon pertama dari pemerintah terhadap krisis Mencerminkan kesombongan dan kurangnya kesedaran terhadap realitas Reformasi diumumkan Namun proyek para kroni dan keluarga Seperti mobil nasional Tommy Terus dilindungi Nampaknya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme Semakin menambah keruh keadaan Praktik KKN menyebabkan keuangan negara menjadi tidak sehat Praktik kolusi menyebabkan pelaksanaan tatanan hukum berjalan timpang Sedangkan nepotisme memberikan keistimewaan kepada kerabat Lanjutannya Satu, korupsi mempersulit krisis di Indonesia Tidak hanya persoalan tentang keluarga yang tidak ada habis-habisnya Tetapi juga suatu sistem politik yang telah kehilangan kemampuannya Untuk bertindak meyakinkan dalam suatu krisis Dan oleh karena itu kekurangan kredibilitas di mata baik Investor domestik maupun asing IMF juga dapat dikatakan sebagai aktor dari krisis yang telah terjadi Selain suatu Program-program IMF terlalu ambisius dan komprehensif Sampai pada tingkat bahwa Sampai pada tingkat bahwa Meragukan pemerintah dari negara G7 Bersedia untuk menyetujui Pabila pemerintah dari negara miskin yang dalam krisis Jenis-jenis krisis keuangan Satu, krisis hutang Krisis hutang Muncul ketika risiko gagal bayar meningkat Hutang meronjak karena pemerintahan menjalankan defisit anggaran yang semakin tinggi dari tahun ke tahun Pada saat yang sama Kemampuan untuk mengetahkan pendapatan pajak terbatas Kedua, krisis perbankan Krisis perbankan berawal dari bank run Yakni ketika penabung tiba-tiba menarik simpanan mereka dari bank Kepanikan semacam itu Mungkin karena mereka tidak percaya terhadap daya beli mata uang domestik Sebagai selama hiperinflasi Atau mereka tidak percaya lagi pada bank karena masalah In Sloven Selama hiperinflasi daya beli mata uang jatuh Orang lebih suka memegang uang tunai karena dapat menggunakan sewaktu-waktu Itu memicu penarikan pasif sempanan di bank Yang ketiga, krisis mata uang Krisis mata uang adalah Dianggap sebagai bagian dari krisis keuangan Krisis mata uang itu jadi ketika Nilai tukar sebuah mata uang terhadap mata uang lainnya jatuh Dengan kata lain itu adalah Demplesiasi mata uang Hanya saja Berlangsung parah Dampak krisis keuangan Satu, banyak perusahaan yang terpaksa menghentikan karyawannya dengan alasan antara tak dapat membayar upah Kedua, pemerintah akan kesulitan dalam menutup HPBM Ketiga, harga barang naik cukup tinggi sehingga masyarakat sangat sulit mendapatkan kebutuhan pokok Kempat, utang luar negeri melonjak dengan harga BBM yang terus naik Kelima, banyak perusahaan yang meminjam uang pada perusahaan negara asing Dengan umum bunga yang lebih tinggi pula Penyebab krisis keuangan Satu, kesenjaan produktivitas yang erat berbagai Dengan kelemahannya alokasi aset ataupun faktor-faktor produksi Kedua, ketergantungan pada utang luar negeri yang berhubungan dengan perilaku para pelaku bisnis yang cenderung Memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing Ketiga, berkembang situasi politik yang menghangat sehingga berakibat dan berdampak besar pada perekonomian Kempat, perkembangan situasi politik yang makin menghangat akibat krisis ekonomi Dan pada gilirannya memperbesar dampak bisnis ekonomi itu sendiri Selanjutnya, yang terakhir Kegagalan manajemen makroekonomi Tercermin dari kombinasi nilai tukar yang kaku Dan kebijakan fiskal yang longgar Dan inflasi yang merupakan hasil dari apresiasi Nilai tukar efektif Real defisit neraca pembayaran Dan pelarian modal Berikut merupakan ciri negara yang mendapati krisis keuangan Yang pertama, mempunyai jumlah utang luar negeri yang sangat besar Yang kedua, negara akan mendapati dan mengalami inflasi yang tidak dapat terkontrol Yang ketiga, kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang Yang keempat, tingkat suku bunga yang melambung di atas kewajaran Yang kelima, terjadinya penurunan harga properti secara real Rata-rata sebesar 35% Yang keenam, terjadinya peningkatan angka pengangguran Dan yang terakhir, terjadinya lonjakan utang pemerintah secara real Cara mengatasi krisis keuangan Yang pertama, meningkatkan accountability Pengelolaan sumber-sumber pendanaan termasuk Dana di luar anggaran pendapatan dan belanja negara Atau bisa disingkat menjadi APBN Yang kedua, transparansi pemerintah dalam konteks penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara Sangat diperlukan agar mendapatkan kepercayaan masyarakat Yang ketiga, meningkatkan ekspor non-migas Dan membatasi habis-habisan import barang-barang konsumtif Termasuk mobil-mobil mewah yang sekarang ini malah diizinkan untuk diimport Yang keempat, pemerintah harus berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada mata uang rupiah Dan kepercayaan kepada bank-bank swasta yang dikelola Selanjutnya, proyek-proyek pembangunan yang menyentuh kepentingan Rakyat banyak seperti pembangunan pabrik semen, pabrik tekstil, pabrik makanan, farmasi, listrik dan telepon masuk desa Irigasi, dan lain sebagainya Agar terus dilanjutkan Dan yang terakhir, bank Indonesia dan bank pemerintah lainnya hendaknya selektif dan ekstra hati-hati Dalam menyalurkan kredit atau penambahan modal kepada para pengusaha atau konglomerat Apalagi kalau jelas-jelas diketahui bahwa para pengusaha atau konglomerat tersebut bermasalah Dan diduga turut serta terlibat dalam penyalahgunaan dana BLBI Bank Indonesia atau bank pemerintah harus bertanggung jawab atas penyalahgunaan kredit Apabila ada indikasi penyalahgunaan kredit bank Maka kedua pihak baik penyalur maupun penerima kredit kedua-duanya Harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Sekian presentasi dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh